Barang ini terlihat samar-samar mirip banget ya, kalau kita pegang itu juga berbeda dari warnanya, dari pitanya, dari untuk risip-risipnya. Halo, balik lagi di channel review Koko Hedon. Kali ini gue kembali membandingkan barang autentik dan juga yang palsu. Wah, kira-kiranya barangnya apa? Udah ada di kanan-kiri gue nih. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Eh, sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe dulu. Yuk kita lihat barang bersama autentik dan palsu dari Louis Vuitton. Oke, barang yang gue bakal bahas kali ini adalah dompet. Wah, ini ada yang aslinya ya. Ini autentik itu harganya di 7.400.000 rupiah. Wah, dan sedangkan gue juga sudah ada nih yang Miro. Ini di harga 1.750.000 rupiah. Wah, kira-kira mirip banget nggak sih? Yuk kita lihat detailnya bersama-sama. Oke, sekarang gue bakal unboxing satu-satu ya. Ini adalah dompet LV yang autentik di harga 7.400.000 rupiah. Ada tag-nya dan juga dia punya stiker barcode-nya juga ya. Dan ini dia dashback-nya dengan tusan Louis Vuitton. Dan kita buka lagi nih, dalamnya ini adalah dompet yang aslinya. Wah, memang kece banget dengan monogramnya ya. Dan sekarang gue bakal bukain satu lagi untuk unboxing dari dompet yang palsunya seperti apa. Pas pertama kalian lihat, mungkin kalian bakal melihat dompet ini. Wah, mirip juga ya. Wah, kita buka nih. Kira-kira isi dalamnya seperti apa. Barcode-nya, tag-nya juga ada. Ini adalah dashback-nya dengan warna yang mirip sekali. Dan ini dompetnya. Wah, kira-kira kita lihat dari dekat. Keduanya ini bakal beda panggap. Ini adalah dompet aslinya. Jadi, di dalamnya ada kompartmen 2 untuk naruh uang. Lalu, kalian bisa masukkan kartlot-nya itu. Kurang lebih ada 5. Dan di samping ada tambahan 2. Ini adalah untuk detail dari monogramnya. Ya, memang cakep banget karena keseluruhannya adalah warnanya hitam. Dengan ada tulisan Louis Vuitton Paris Made in France di dalamnya. Ini adalah dompet palsunya. Wah, kita lihat memang mirip banget. Tapi, kalau kita perhatikan, dia lebih mengkilap leathernya. Oke, setelah ini gue bakal bandingkan kelengkapan dari keduanya. Oke, sekarang kita bakal lihat dari dashback-nya dulu. Kalau kita lihat tulisan dari dashback-nya sendiri, yang palsu ini lebih tipis dan warnanya pun lebih pudar. Dan, kalau kita lihat lebih dalam lagi. Untuk tag di dalamnya, ya, juga berbeda. Dan, kalau kita lihat lebih dekat, nih ya. Memang teksturnya sangat beda sekali untuk dashback-nya. Untuk dompetnya meskipun sekilas sama. Kalau kita lihat, tulisan Louis Vuitton-nya untuk silvernya itu yang asli lebih tebal. Sedangkan yang palsu itu lebih tipis. Dan, kalau kita perhatikan lagi ya. Yang palsu itu lebih mudah untuk tergores. Dan, kalau kita lihat bagian depan nih. Wah, benar-benar mirip ya. Tapi, yang palsu itu lebih mudah memantulkan cahaya ya. Dan, kalau dicium, bau leadernya itu sangat berbeda. Karena, bau leadernya dari Louis Vuitton itu tidak seperti bau kulit. Dan, ini bagian dari belakangnya. Dan, gue coba ya, perhatikan untuk bagian detail dalamnya. Untuk yang palsu itu, leadernya lebih tipis. Dan, kalau kita lihat beda cutting-annya nih. Wah, beda sekali cutting-annya untuk monogram yang palsu dan juga yang asli. Dan, ini adalah bagian dari pitanya. Kalau yang asli itu berwarna orange dan yang palsu itu orange stabilo. Dan, kalau kita lihat box-nya. Wah, yang palsu itu box-nya tidak terlalu bagus. Karena, kalau kita lihat nih, tidak bertekstur. Dan, kalau kita lihat tag-nya. Jarang sekali, gue beli di Indonesia tag-nya itu taruh di bagian kotak. Dia lebih sering taruh di stiker saja. Dan, kalau kita lihat paper di bag-nya. Paper bag-nya memang warna yang asli itu lebih kusam. Tapi, kalau kita lihat juga nih. Untuk talinya itu selalu dimasukkan ke dalam. Bukan dikaitkan seperti ini. Dan, untuk amplop-nya. Kalau kita lihat, ini memang yang paling mirip gue lihat. Tapi, tetap aja. Yang palsu itu, tulisannya lebih mudah pudar. Dan, tidak bertekstur. Dan, kalau kita lihat lagi. Untuk bagian amplop-nya. Dan, untuk resip-nya nih. Jelas-jelas beda ya. Nah, bagaimana? Sudah lihat kan? Memang barang ini terlihat samar-samar mirip banget ya. Karena, memang penirunya sudah satu banding satu nih. Untuk barangnya aja. Tapi, kalau kita cium. Ini memang rasanya beda banget. Kalau kita pegang. Itu juga berbeda. Karena, bau dari Louis Vuitton itu sendiri. Berbeda dengan yang KW punya. Tapi, kalau kita lihat kelengkapannya nih. Kelengkapannya benar-benar berbeda. Dari warnanya, dari pitanya, dari untuk resip-resipnya. Itu semuanya berbeda sama sekali. Jadi, kalian juga bisa lihat asli apa enggaknya ketika dijual orang itu dari kelengkapannya. Oke, terima kasih sudah nonton sejauh ini. Jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Sampai jumpa di video perbandingan asli dan juga fake berikutnya. Goodbye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax